Dan pemirsa untuk mengulas lebih dalam mengenai jalan panjang kasus Panjigumilang sudah bergabung bersama kami, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Dan kami masih menanti untuk bergabung kuasa hukum Panjigumilang, Hendra Effendi yang sebelumnya sudah mengonfirmasi kesediaannya untuk berdiskusi bersama kami namun sampai saat ini masih belum merespon telepon dari rekan kami. Ya, saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Ariyadi. Pak Ariyanto, mohon maaf. Pak Ariyanto, kami belum bisa mendengar suara Anda, boleh dibuka audionya. Baik, Pak Ariyanto, hari ini Panjigumilang diperiksa untuk yang kedua kalinya dan kali ini dengan status kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Apakah akan ada penetapan tersangka hari ini menurut Anda? Kalau perkiraan saya, seandainya polisi sudah cukup bukti-bukti awal yang untuk mendukung bahwa dia itu patut judasikan tersangka. saya kira dia pasti akan dinaikkan menjadi tersangka. Cuma hal ini belum tentu berarti bahwa setelah jadi tersangka langsung ditahan. Karena untuk penahanan itu pertimbangannya subjektif ya, supaya dia tidak mengulangi atau menghilangkan barang bukti atau tidak melarikan diri. Tapi intinya karena sudah cukup lama ya, masuk dalam penyelidikan dan kemudian publik sudah menunggu-nunggu ini bagaimana kelanjutannya dan kemudian sudah banyak saksi yang diperiksa ya, dari 30 sampai 20 dan saksi-saksinya sudah multi. Ilmunya sudah macam-macam, ada saksi sosiologi, agama, bahwa bahasa dan sebagainya. Dan kemudian pemeriksa lapor, kira-kira untuk menuju ke situ seandainya polisi nanti menyangka itu sudah cukup. Maka mungkin akan dicantarkan jadi tersangka. Sehingga kalau jadi tersangka itu nanti apabila mau ditahan atau mau ditempatkan di tempatnya sana atau tidak ditahan itu kemenangan daripada polisi tidak tergantung kepada pancik bumilang lagi. Senti kemarin kan dipanggil dia nggak datang ya, kita masih dikantung dia. Oke lah, tapi sekarang kalau sudah cukup, saya kira kemungkinan jadikan tersangka sehingga tidak ada risikonya bagi Polri karena Polri masih punya waktu yang panjang untuk bisa mengumpulkan bukti-bukti tambahan apabila itu jenis-jenis kurang. Kira-kira predisi saya gitu ya. Walaupun ancaman hukumannya di atas 5 tahun tetap ada kemungkinan tidak langsung ditahan Pak Arianto meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka? Karena penahanan itu unsurnya subjektif. Untuk hukuman 5 tahun ke atas atau pasal-pasal tertentu itu hanya bisa ditahan apabila hukumannya 5 tahun ke atas. Tapi bisa ya, bisa-bisa ya, bisa tidak. Untuk ditahan apa tidak itu tergantung daripada polisi. Nanti lihat, kalau kira-kira dinilai bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau dia tidak melarikan diri atau tidak menganggungkan barang bukti maka polisi bisa saja tidak menahan. Karena apabila dia menahan kemudian nanti dia masih bukti-bukti lain dan melengkapi berita acaranya bukti waktu lama nanti tidak terbatas kepada terikat pada yang 20 tahun eh 20 hari penahanan itu ya. Meskipun nanti bisa ditambah 40 hari 40 hari dari penahanan caksa. Jadi kira-kira gitu. Jadi tidak harus selalu 5 tahun ke atas itu hukumannya harus ditahan gak? Itu tergantung daripada penyidik sendiri. Pak Arianto saat ini di tengah berbagai dugaan pidananya Panji masih saja kerap bernyanyi dan kemudian kembali membuat gaduh. Apakah ini menjadi tambahan pertimbangan penyidik untuk segera menetapkan tersangka dan menahan Panji Gumilang? Kalau menurut saya ya dengan dia tambah-tambah membuat gaduh di lapangan itu tidak memenuhi penyidik untuk menetapkan tersangka karena dari bukti-bukti yang lama seandainya bukti itu dianggap valid itu saya kira-kira udah cukup bukti awal yang ada. Kalau dia kemudian di lapangan masih bicara itu lagi itu nanti bisa jadi bukti tambahan lagi bisa ditambahkan nanti ketika berkas nanti dikirimkan ke sana. Karena kan itu kan kesaksian bukan hanya dari Panji Gumilang sendiri. Ada orang yang melihat gini jadi saksi lagi ditambah lagi bisa saja. Makin lengkap makin baik. Saat ini kan publik seorang mulai kehabisan kesabaran Pak Arianto dengan belum ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penisaan agama ini. Bagaimana kemudian memastikan agar kepercayaan publik terhadap polisi tidak semakin terkikis dengan kesan lambatnya penanganan kasus Panji ini? Saya kira kesan publik itu tidak akan menurun apabila polisi nantinya bisa mengumpulkan bukti dan betul-betul memproses ini sampai ke tingkat pengadilan. Beda nanti kalau seandainya polisi tidak menaikkan ke pengadilan saya kira ini nanti polisi akan jatuh ke pamurnya. Karena udah kelihatannya publik melihat ya bukti-bukti yang secara jelas. Tetapi karena negara kita itu negara hukum ya itu bukti-bukti yang kelihatan di TV itu belum tentu bisa jadi alat bukti di pengadilan dan itu disahkan atau diakui oleh hakim sepanjang hakim itu masih ragu sehingga nanti bisa menentukan putusan yang bebas. Nah makanya itu polisi sekarang ini benar-benar mengumpulkan bukti yang telak itu yang banyak sehingga diharapkan nanti ketika dipertimbangkan oleh hakim itu nanti bisa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan itu yaitu menudai agama atau apapun yang dilaporkan dan kemudian dijadikan dari jatuan oleh caksa nantinya. Dan caksa nanti juga akan melihat hasil-hasil bukti yang dikumpulkan oleh polisi ini apakah itu pelecehan atau benar-benar penurbaan atau apa yang berkaitan dengan ini ya pasal yang dilaporkan ini saja. Karena selain ini pasti nanti akan lagi banyak lagi tuh jadi tersangka jadi TBBU tersangka dari mungkin kalau NII bisa dibuktikan lagi ya mungkin NII juga. Jadi ini yang baru satu LP saja untuk dikebut oleh polisi mungkin ya untuk menentukan ini tersangka kemudian nanti berkas yang diselesaikan dan kirim kesaksaan berkata nanti ada LP yang lain misalnya TPPU atau kejahatan yang tadi misalkan penggelapan dana BOS ataupun penggelapan dana infak dan sebagainya itu bisa menyusul nanti ya. Jadi saya kira polisi tidak akan telangan pamor apabila dia agak lambat sedikit ya ini ya. Paling publik saja yang menghubung-hubung ingin cepat tapi justru kalau cepat-cepat nanti kalau polisi asal-asalan nanti bisa-bisa bukti yang dikirim ke pengadilan ditangkis dengan pembelaannya Pak Anjir Bumulangkuan jadi nanti bisa jadi gagal penuntutan ya kan gitu. Belum baik sekarang perfect lengkap sehingga nanti meyakinkan kalau memang dikirim ke pengadilan nanti bisa dipuktikan kesalahan. Nah kalau dari pengalaman Anda Pak Arianto bagaimana penanganan kasus kalau kemudian seperti yang terjadi saat ini terlapornya atau saksi karena saat ini statusnya masih sebagai saksi terjerat dalam lebih dari satu dugaan tindak pidana apalagi ini tindak pidana lain yang diduga menjerat Panji termasuk dalam tindak pidana khusus ya TPPU. Ya ya justru itu kalau pengalaman saya karena ini gini ya yang dituduhkan kepada Pak Panji ini masih sekali banyak sekali jenis pidananya gitu dan itu sudah berlangsung lama gitu kan mulai 20 tahun yang lalu pidananya macam-macam itu mulai dari nyuruh orang rampok orang nyuri dan kemudian menghimpun dana karena apalagi sekarang ini yang pakai hukum yang modern itu IPPU itu rekeningnya banyak 256 lebih kemudian dia menampung dana sekian triliun dan sebagainya itu itu kan patut dicurigai itu harus dibuktikan secara hukum apakah itu legal atau tidak nah ini itu nanti pasti akan dibuktikan nanti karena yang sekarang yang bikin gaduh itu kan itu kan tindakan-tindakan yang betul-betul spektakuler dari dia itu dan kelihatan melanggar hukum kalau kemudian tidak diproses hukum nah disinilah letaknya saya kira polisi sekarang ini kesempatan yang bagus untuk polisi untuk mengungkap apa sih yang sebenarnya terjadi ya apakah apa yang dituluhkan di TV-TV itu itu betul-betul Pak Panji Buminanku memang melanggar hukum bukti-betulnya mendukung apa tidak jadi tidak hanya jadi wacana doang jadi wacana seakan-akan dia kebal hukum kemudian wacana juga wong dia itu orang baik kemudian di hukum inilah disini peran polisi untuk membuat klarifikasi apa yang terjadi dengan memproses hukum yang itu dengan mengumpulkan ala bukti yang tadinya bukti yang cuma di lapangan saja tapi kemudian bisa diramu menjadi ala bukti di pengadilan untuk membuktikan nanti apa yang betul-betul terjadi dan diputus melalui pengadilan dan disitulah nanti publik akan melihat oh yang terjadi adalah begini dan ternyata Pak Pandi Gunungan itu apakah kebal hukum atau tidak itu nanti akan dilihat di pengadilan dari berbagai kasus Panji mulai dari dugaan penistahan agama ujaran kebencian dan tadi juga ada dugaan TPPU mana yang paling lengkap menurut Anda alat bukti dan temuan yang dimiliki penyidik saat ini kalau untuk perecehan atau penurahan agama alat buktinya memang lengkap cuman nanti hakim yang memutuskannya itu apakah bisa langsung memutuskan bahwa penurahan agama yang menurut pidana atau tidak karena ini kalau unsur penurahan agama disini itu sangat tricky ya ini masalahnya hanya masalah penafsiran bisa dikatakan tapi kalau dari pihak yang begitu sering dengan aturan agama itu kan katanya sudah melecehkan sudah menghina dan sebagainya apalagi dilihat dari bukti-bukti kejadian-kejadian yang lain misalnya hanya seperti Pak Ahok itu saja sudah dianggap menghina agama kemudian Pak Menteri Agama dulu yang melarang agar teras-teras juga dianggap menghina agama kan nah ini kalau untuk penestaan agama atau penurahan agama itu buktinya pasti kuat nanti cuman nanti pertimbangan hakim ini yang kita tanyakan apakah itu dia bisa ikut menentukan bahwa itu benar-benar penurahan agama menurut pidana nah kalau untuk di WPU itu saya kira pelanggarannya pasti terlalu gampang itu ya karena itu hasil report kemudian tracing daripada alur uang kemudian dan saya yakin Pak Panjigo bilang tidak akan bisa membuktikan cara hukum yang berlaku di Indonesia atas bagaimana dia mengimpun dana yang banyak itu kemudian dia mengelolanya dan sebagainya dari situ dia saya yakin akan sulit dia mengelak dari dugaan pidana pencucian uang itu yang mudah buktinya baik kalau untuk NI itu yang hanya bau-bau sedikit tapi karena lebih lama buktinya sulit untuk menganggap itu bahwa Panjigo bilang serta dengan NI yang jadi tiga-tiganya itu ada kelemahan ada kelebihannya ada kekurangan baik kita nantikan bersama hasil pemeriksaan Panjigo bilang hari ini terima kasih Pak Arianto sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama